Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel Mufazuka dengan tutorial tutorial brisket untuk menggunakan dan menghasilkan komponen door oke, untuk contohnya saya akan menghasilkan objek ini dan kemudian anda bisa menggunakan komponen langsung untuk menghasilkan simpel floor plan oke, saya akan memberikan dimensi untuk floor plan ini menjadi 4000 dan kemudian 4000 dan ketiga oke, kita sudah menghasilkan ruang 3D ini dan jika anda ingin menghasilkan atau menghasilkan ruang ke dalam kum ini anda bisa menghasilkan ikon komponen ini dan kemudian klik ke pilihan ruang seterusnya anda bisa menghasilkan ruang anda di sini oke, contohnya saya akan menggunakan ruang ini dan kemudian saya akan menghasilkan ruang ini oke, seterusnya jika anda ingin menghasilkan posisi ruang ini untuk menghasilkan ruang ini untuk objek ini dan kemudian saya akan menghasilkan contohnya di ruang ini menjadi 1000 anda bisa mencetakan tab untuk menghasilkan ok, ini akan menghasilkan 1000 jika anda ingin menghasilkan ini menjadi 500 mencetakan tab untuk menghasilkan ok, saya akan mencetakan lagi di ruang ini menjadi 100 100 and you can press tab button to apply ok very easy to edit this door component into another area you also can use this way to edit another component like windows ok for example I will click here and then I will use windows component and use this example window 1x1l and then I will attach into this point ok next to edit this windows component you can click here and then you can change position from this point ok for example in here I will change into 1000 ok and then I will change in this point into 500 press tab button to apply ok you also can use fastedit to this object by clicking this option edit and then we can create the same component ok I will put in here ok you can see we have this same component you can also edit this component ok I will change in the top here into 1000 press tab button ok and next I will change in the left here into 300 and press tab button to apply ok very easy to edit the component door or windows or another component in briskat safe if you have any question about this tutorial you can comment below this video and see you next time in another briskat safe basic tutorial you ok 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 Terima kasih.